Intro Penjabat Bupati Sarulangun Dr. Bahri menghadiri rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarulangun untuk Piol Kada Serentak tahun 2024 pada Senin 23 September 2024 di depan kantor KPU Sarulangun. Dalam acara tersebut, Bahri mengungkapkan bahwa ia telah diberi mandat oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jambi sebagai penjabat Bupati Sarulangun menggantikan Dr. Insinyur Bahri yang kini menjabat sebagai PJ Bupati Bogor. Bahri juga menyampaikan rasa syukur karena proses rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, Bahri menegaskan bahwa para kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Sarulangun memiliki niat yang sama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Yang menjamin netralitas ASN Kabupaten Sarulangun dalam Piol Kada ini. Berat telah menanti oleh karena itu dalam perasaan ini saya mengharapkan dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak karena kerjasama adalah kunci keberhasilan terutama tugas saya memastikan pemilu diapil kada dilaksanakan secara tertib aman terkendali sesuai dengan tahapan jadwal yang ditetapkan oleh KPU kita dan diawasi oleh bawah seluruh. Proses kemudian penetapan nomor urut pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sarulangun 2024 telah berjalan dengan lancar dan Kabupaten Sarulangun saat ini telah resmi memiliki lima pasang calon. Rapat Pleno terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sarulangun Ahmad Mujadid dan dihadiri oleh Ketua DPRD Sarulangun Sementara Ahmad Jani dan DIM0420 Sarkolet Koninfantri Suyono serta jajaran Forkompim Dasarulangun dan hadir pula PLT Sekdasarulangun Insinyur Dede Henry, Ketua Bawaslu Sarulangun Mudrika, para komisioner KPU dan Bawaslu, serta lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarulangun tahun 2024 beserta tim pemenangannya.